Intro Dan sekarang Bill Medsos Saya ekstrim ya Lugus ya Di beberapa pondok saya mengatakan Coba ditinjau Larangan pondok pesantren Santri tidak boleh membawa HP Saya pengen Santri itu Bawa HP gak ada masalah Tapi akses dan jamnya itu Dibatasi Gak usah pakai nomor HP Tapi pakai Wifi Pondok pesantren menyediakan Wifi Seminggu sekali atau dua kali Santri diizinkan membawa HP dengan jam terbatas Suruh membuat akun-akun Medsos Anda bayangkan di Kediri itu Lir boyot Potensi nantrinya semuanya cabang Berapa? 28 ribu Dan hari ini kita kalah Di wilayah Medsos Mereka membuat busur Satu orang punya 10 sampai 50 akun Untuk menyerung Menyerang tokoh NO Satu orang ini mempunyai 50 sampai bahkan 100 akun Sementara di NO Santri Masih dilarang bawa HP Kalau saya gak ada masalah Tapi akses dibatasi Suruh follow Gigi Nahdlatul Ulama Di NO itu Akun Instagram Follower paling banyak itu saya Itu masih dibawah 1 juta 925 ribu 925 ribu Gosuriki berapa? Sementara kelapa Min Humgo sudah 3 juta 2 juta 5 juta Karena followernya ini luar biasa Dan ini potensi dakwah yang luar biasa Ada Pak Komandan Ada Pak Kasdim Ada Pak Kaposek Anda punya pistol Satu pistol Begitu Anda tembakkan Satu peluru Satu kepala Tapi ketika saya posting Satu menit di Instagram Anda tahu Yang nonton minimal 100 ribu Satu menit ucapan saya Bisa membidek 100 ribu kepala Belum yang dibagikan ulang Dan ini potensi dakwah yang luar biasa Makanya kamu punya medsos Jangan lebay Sintifologi IGN Oh, when do we Instagram Yang di follow Ya Allah Vanessa Angel Itu siapa Gus Vanessa Angel itu Kalau ingin jelok kiriman foto Maaf Gus Kalau ada nomor HP-nya Oh ada lah ya Saya semua artis ada Ada Aura kasih Semuanya ada lah ya Satu menit saya berbicara di Instagram Itu bisa menembak Ratusan ribu orang Bahkan banyak yang ditonton Sampai jutaan orang Ketika saya berbicara Soal akhidat halusun awal jamah Saya posting di Instagram Cukup satu menit saja Berapa yang nonton? Ratusan ribu bahkan jutaan Saya hari ini ngomong disini Paling banyak yang hadir Berapa sih sampai luar atas Dan sebagainya Yang hadir disini Saya ngomong satu jam lebih Sama Gus Fikri Tapi kalau kemudian Anda punya tim medsos Youtuber Ini akan bisa dilihat oleh Orang-orang di luar sana Inilah hebatnya Medsos hari ini Coba Youtube itu hari ini Sudah mengalahkan televisi Setiap kali saya posting Di Youtube Sama Daddy Corbuser Yang dulu sering trending itu Yang nonton sampai 5 juta orang Anda tahu Kalau viewernya itu 5 juta Logika orang Youtube Ternyata dikalikan 8 kali Jadi kalau Youtube saya itu Ditonton 5 juta penonton Itu samanya yang nonton 5 kali 8 40 juta Logikanya dari mana Wongsa Mejid ini Nonton Youtube bareng Itu menghitung satu tok Saya hari ini Ngetel Youtube Yang di atas Semua yang di bawah Saya tontonkan kepada Anda Walaupun yang nonton ini Sebenarnya ada orang 10 ribu Di Youtube Itu yang nonton Tetap ditulis satu Karena yang buka Cuma saya tok Dan hari ini Di Jawa Timur Di Surabaya Di Gwisir Situ Anjo Tuban Lamongan Warung-warung Makan Wartek-wartek Nonton Youtube Pengajian Guus Mertah rame-rame Betapa dasyatnya Kekuatan poten Jejakwa Bimed Sos Kenapa tidak kita maksimal Jadi aturan kaku Santri Tidak boleh pegang HP Oke lah Kita mapping Ukuran SMA ke atas Boleh yang SMP belum Bahkan kita kasih pelatihan Medsos Kenapa tidak kita pikirkan Kalau tidak Selamanya kita kalah Ini bisa jadi program Makil Bumati Ke sekolah Ke pondok Dan sebagainya Takkan Dhani bro Kenapa kita tidak melihat Medsos Malah Youtube Yang mau tonton Ya Allah Mia Mia Potensi ini Semakin lama Akan semakin berkembang Kelompok Minhum Itu betul-betul Didanai Dengan dana Jutaan dolar Saya pernah ketemu Dengan ahli Tentang Medsos ini Bagaimana Dia menggambarkan Kepada saya Ini loh Gus kejamnya Medsos hari ini Pengen menjadikan Figur kondang itu Gampang Pengen menjatuhkan Orang kondang Jadi hancur Itu juga gampang Makanya saya bilang Orang kayak saya ini Jangan sampai salah Bener saja Di sali-sari Kesalahannya Apalagi Kalau sampai saya Salah Maka coba anda lihat Yang terjadi dengan Gus Muafi Dihajar Kanan-kiri Sampai Bengep Aku Kira Misuh Tapi Kepelas Orang Kan Misuh Kira Dosa Sing Dosa Misuh 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 Kayak Gus Dur Sukanya Menertawakan Dirinya Sendiri Kayak Gus Dur Membuka Pengajian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ditanya Gus Dur Sangat Islami Kalau Pengajian Mengucapkan Salam Loh Saya Itu Mengucapkan Salam Bukan Karena Saya Sebagai Orang Islam Saya Pengen Tahu Ada Yang Datang Apa Enggak Karena Begitu Dijawab Walaikum Salam Baru Konangan Wano Jama'ah Itu Jadi Gus Dur Itu Menertawakan Dirinya Sendiri Saya Pengen Kajian Kajian Seperti Rotet Kajian Gus Fikri Dan Sebagainya Kalau Kemudian Kita Kemas Dengan Indah Itu Akan Menjadi Konten Konten Media Sosial Yang Luar Biasa Saatnya Orang NU Menguasai Per-Youtubean Saatnya Orang NU Tidak Hanya Punya Menguasai Facebook Boop